oke teman-teman salam berjumpa kembali bersama saya bpatrick at yahoo co-id jadi kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara mengecek lampu backlight pada televisi led jadi cara mengecek yang sangat sederhana itu dengan rangkaian ini ini adalah rangkaian joltif sorry teman-teman mungkin bahasa inggris saya kurang begitu bagus jadi dengan alat yang sederhana ini dapat mengecek lampu backlight pada televisi led kebetulan saya mempunyai pasien pasien televisi led ini adalah televisinya ada televisi merek lg ada juga merek toshiba apa betul alat joltif ini bisa mengecek lampu backlight dan jawabannya bisa dan saat ini saya akan mempraktikannya dan sebelumnya kita mempraktik di lampu yang disupply oleh lampu led 6 volt jadi seperti yang kita ketahui bahwa untuk mensupply lampu untuk mensupply sorry untuk mensupply televisi led ini ada yang menggunakan 6 volt ada yang menggunakan 3 volt jadi saat ini saya akan menggunakan contoh lampu led yang per lednya itu disupply oleh 6 volt jadi ini teman-teman sorry agak repot oke mari kita mencobanya bersama itu teman-teman lampu lednya menyala dengan alat yang sederhana ini ini saya mencobanya lagi itu teman-teman lampu lednya menyala kita mencobanya lagi yang lampu led kedua sorry saya rapikan dulu kamerinya ini teman-teman jadi barusan kita mengecek lampu led yang 6 volt dan sekarang ini saya juga mempunyai backlight lampu yang per bijinya ini disupply oleh 3 volt jadi lampu ini lampu backlight punyanya televisi Toshiba ini adalah televisinya teman-teman lihat teman-teman dengan alat yang sederhana ini kita bisa mengetahui kerusakan dari lampu backlightnya ini teman-teman ini alatnya lihat teman-teman alat ini bisa mengecek dan sementara lampu yang ini tidak menyala berarti lampu ini atau bagian ini yang rusak jadi demikian teman-teman cara yang sangat sederhana mengecek lampu led dengan rangkaian joltif jadi saya akan memberikan skemanya nanti mungkin ada yang teman-teman belum mengerti joltif silahkan kunjungi di youtube disitu sudah banyak tutorial cara membuat joltif demikian tutorial saya teman-teman mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi kita semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati